Hai Oke bertemu lagi dengan saya ya Bangri channel disini aku akan nge-vlog nih gitu di daerah Kawung Pilu yang berlokasi di Cikarang Timur tempat wisata yang berlokasi di Cikarang Timur ini di hari hibur cukup rame ya Nah disini juga terdapat krokas dan pemeriksaan masker juga jadi buat teman-teman yang mau datang kesini harap menggunakan masker terus disini juga ada pengecekan suhu ya mumpulah disini itu krokasnya cukup lumayan baik nah saat kita masuk di pintu utama kita disambut dengan payung-payung ya yang bercicir di atas disini terlihat orang-orang sedang mengabadikan momen mereka bersama keluarga atau orang terdekatnya nah disini tidak terlihat banyak orang yang berfoto-foto juga ya saat masuk ke tempat wisata ini teman-teman di bungu tiket sebesar 20.000 untuk satu orang ini khususnya di hari weekend ya atau hari bibur nah buat teman-teman tolong siapkan uang pas atau uang cashnya karena disini belum cashless di Kawung Tilu ini suasananya cukup adem ya banyak pepohonan dan tumbuh-tumbuhan jenis jauh yang menggelengi daerah kini gitu jadi teman-teman ini merupakan alternatif wisata buat teman-teman healing ya maksudnya mencari udara segar sejuk disini tempat yang cukup recommended di tengah hirupi ku kota Bekasi kali ini kita akan langsung pergi ke tempat wisatanya ya disini ada tempat bermain juga nanti disana ada pohon kebun rambutan dan tempat penangkaran rusak nanti kita lihat apa lokasinya seperti apa sih kita akan mereview sebentar ya selain menyediakan tempat wisata disini juga menyediakan area bermain dan tempat edukasi untuk anak-anak jadi disini apa lokasinya cukup lah buat jadi pembelajaran buat anak-anak nah sekarang kita menuju ke taman rusak dan taman klinci tapi sebelum itu kita akan hampir dulu ke kebun rambutannya ya teman-teman di dalam kebun rambutan ini itu kita bisa metik langsung ya teman-teman gitu disini banyak sekali orang-orang yang memetik-memetik rambutan nah disini rambutannya itu mulai dari yang muda dan yang sudah tua atau yang merah-merah nah seperti itu ya teman-teman bisa memetik buah rambutan sendiri ini merupakan nilai lebih dari tempat wisata ini teman-teman nah disini saya minta teman saya nih buatnya ambil rambutan karena saya tidak bisa mancet ya mungkin karena saya kelebihan rambutan saya selalu tentu bergeraknya jadi teman saya ini minta tolong lah untuk ambil rambutannya seperti apa sih rambutannya enak apa enggak gitu nah ini kita sudah dapat rambutannya teman-teman merah-merah banget ya kayaknya ini cukup manis lah nanti kita coba kayak apa rasanya oke langsung saja kita akan coba ya rasanya gimana enak disini juga terdapat beberapa spot foto menarik seperti yang saya lewatin ini jadi teman-teman yang mau mengapa di teman-teman nya bisa nih disini bisa jadi tempat pekuatan footage nya oke kita sekarang akan mengunjungi nih ke tempat penangkaran rusanya kita akan melihat seperti apa nah sebelum ke penangkaran rusanya kita bisa melihat juga nih disini tempat santai juga ya buat teman-teman teman-teman yang ingin masuk ke area penangkaran rusanya seperti ini itu kita harus bayar lagi sebesar 10.000 rupiah nah disini teman-teman bisa memberi makan rusanya secara langsung ya gitu coba kita lihat kayak apa sih di dalamnya musik untuk awanan rusanya disini itu cukup sedikit ya tadi saya melihat aja sekitar 5 ekoran lah nah mungkin karena ini merupakan tempat wisata baru ya mungkin masih dalam proses pengembangan juga nah disini teman-teman juga bisa ngasih makan nanti coba kita lihat yuk kayak apa sih gitu musik oke kali ini kita melihat ada anak kecil yang sedang memberi makan rusanya ini makannya berupa wortel ya teman-teman nah langsung saja kita pergi ke spot lain disini kita akan menuju ke spot yang informasinya sih itu cukup bagus karena disana merupakan spot ada spot-spot fotonya teman-teman musik oke kayak gini ya teman-teman di ujung kerabangan tadi nah disini infonya spot ada spot-spot fotonya nanti ini backgroundnya langsung ada kalih besar ya teman-teman jadi kalau apa disini hujan itu mungkin kalihnya bisa airnya bisa hangat ketika sih karena disitu tadi ada kalih besar nah disini ada spot-spot fotonya teman-teman teman-teman bisa duduk di kayak di tempat ini yang love-love gambar love ini gambar hati gambar bulan tadi maupun di kayak ini sarang burung nah disini terlihat ada sepasang suami istri juga sedang mengabadikan momen mereka oke karena ini sudah mau hujan kita balik dulu ya teman-teman nah buat teman-teman yang mau kesini itu jangan lupa menggunakan master tetap jaga protokol kesehatan nah karena apalagi kita masih dalam situasi pandemi gitu teman-teman untuk sekitar ribu masih aja disini tiket parkingnya juga dibunguh sebesar 3.000 perak tadi ini saya kesini habisnya untuk masuknya aja itu untuk 2 orang itu sebesar 43.000 jadi bagaimana buat teman-teman apakah worth it apa enggak gitu ya teman-teman sekian vlog dari saya nah semoga teman-teman bisa terhibur ya bisa menambah informasi tentang kawasan wisata di daerah Jekarang Bekasi oke dan sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati